Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang dan selamat bergabung di Portsolic Podcast of Science Knowledge and Sciences Departemen Ilmu Tanah dan Sumber Dara Lahan Fakultas Pertanian IPB University Yang akan membahas berbagai hal berkaitan dengan sumber daya tanah dalam konfigurasi landscape bagi kehidupan dan pengembangan berkelanjutan Dan kali ini kita akan membahas tentang KKNT Ilmu Tanah 2021 Pada kesempatan ini, izinkan saya memperkenalkan diri Saya Hayatino Vita Agus, Ilmu Tanah 54 yang akan menjadi host untuk memandu diskusi pada kali ini Pada episode kali ini, kita akan membahas satu topik yang berkaitan tentang KKNT yaitu pemetaan potensi desa sebagai dasar penyusunan program KKNT Topik ini merupakan introduction dari mata kuliah pembekalan KKNT Departemen Ilmu Tanah dan Sumber Dara Lahan Nah, karena temanya merupakan tentang pemetaan potensi desa Saat ini telah bersama kita yaitu Bapak Setia Di Platika Mulia SPMSI sebagai dosen pengajar di Departemen Ilmu Tanah dan Sumber Dara Lahan Fakultas Pertanian IPB University Selamat siang dan selamat datang Bapak Selamat siang, selamat salam kamu semua Terima kasih Pak, sudah datang juga berkenan ke sini Apa kabar Pak? Dan kegiatannya selama pandemi ini apa aja nih Pak? Alhamdulillah, kabar baik, sehat Ya di masa pandemi ini, saya kira kan kita semuanya sudah tahu ya Kita terbatas, jadi kita banyak di rumah Banyak sama keluarga, tapi tetap harus menghancur juga praktikum juga kan? Oke, daripada kita memperpanjang waktu Angka lebih baiknya kita langsung mulai aja nih Tentang inventarisasi potensi desa Nah, alasan dari pengelakukan inventarisasi potensi desa itu sebenarnya apa sih Pak? Ya, jadi inventarisasi potensi desa Kalau kalian melakukan KKN, misalnya kalian datang ke desa ya Walaupun sekarang memang kalian sudah dihubungkan dengan mitra-mitra tertentu Tetapi kan kita tahu bahwa kita di desa itu pasti akan membuat program Betul nggak ya? Ya, jadi program yang tentunya harapannya bermanfaat juga buat masyarakat kan? Jangan sampai kalian membuat program tapi tidak ada gunanya gitu ya Buat masyarakat Nah, oleh karena itu perlu adanya inventarisasi potensi ini untuk memastikan bahwa Program yang akan nanti kalian buat itu bisa dibutuhkan oleh masyarakat Atau warga desa setempat gitu Jadi itu kira-kira yang jadi dasar ya Nah, selain itu Desa itu kan pengennya berubah ya Maksudnya dia ketika belum kalian datangi dengan nanti setelah kalian datang itu Artinya ada perubahan lah walaupun sedikit ya Harapannya lebih fokus, lebih banyak mendapatkan ilmu kan gitu ya Nah, makanya masyarakat itu biasanya perlu mendapatkan informasi ya Terutama dari mahasiswa ya Sebenarnya dari mana pun bisa Tapi kan ini konteksnya KKN, jadi KNT Mereka ingin mendapatkan informasi kira-kira kalau desanya potensinya apa sih ya Nah, karena setiap vilaya, setiap desa itu pasti beda-beda tuh Satu desa dengan desa-desanya Mbak Esti ya Nah, pasti potensinya apa misalnya gitu Ayo coba kira-kira Kalau di rumah mungkin aku enggak desa sih Pak Kalau di kampung gitu Di kampung enggak ya Aku mungkin lebih potensinya ke sawit gitu Kalau kita lihat misalnya kampungnya Mbak Esti ya Nah, itu kan perkepunan misalnya Kalau kita buat program yang terkait dengan pertanian sawah misalnya Kira-kira tepat enggak? Kayaknya kalau dari segi topografi nih ya Pak Kayaknya enggak sih Ya, jadi makanya kalau nanti ketika KKN Yang ada di wilayah yang atau lokasi yang disana memang fokusnya di perkebunan Ya sebaiknya yang terkait dengan perkebunan kan gitu ya Ya, kalau sawah ya pasti salah gitu kan Maksudnya bukan salah, tidak tepat gitu ya Siapa yang mau menerima program itu kan gitu Jadi nanti salah sasaran ya Makanya, apa namanya, inventarisasi desa ini jadi penting Atau potensi desa itu jadi penting Kemudian yang kedua juga Masyarakat itu belum tentu Kadang-kadang itu tidak paham ya Maksudnya bukan tidak paham ya Mereka tahu potensinya tetapi bingung mau apa programnya gitu ya Nah ini perlu diberikan sharing ya Mungkin dari mahasiswa yang mungkin sudah banyak membaca Banyak berinteraksi ya Banyak mentahui kira-kira sepak terjang di tempat lain seperti apa kan gitu ya Nah supaya desanya itu juga bisa ikut berkembang gitu ya Pengalaman itu adalah guru yang terbaik Betul banget Nah makanya kalau pengalaman itu jadi guru yang terbaik Biasanya mahasiswa bisa sharing tuh ya Pengetahuan-pengetahuan dia Ada sebuah desa ini saya sedikit cerita ya Ada sebuah desa di wilayah Klaten ya Namanya desa Pongkok Mungkin mahasiswa juga tahu ya Itu sekarang sudah menjadi desa yang mandiri Desa yang memiliki potensi wisata yang sangat berkembang ya Dan bahkan menghasilkan pendapatan desa yang triliunan gitu ya per tahun Untuk desa triliunan ya Pak Allah Betul itu karena dari pengembangan potensi parwisatanya Awalnya gitu ya Awalnya mereka juga tidak tahu Tidak tahu Ada salah satu inisatornya yang sekarang menjadi kepala desanya Kepala desanya Dan juga pada waktu itu juga ada mahasiswa KKN Tapi kebetulan bukan dari PB Jadi membantu memotret ya Potensi-potensi desanya Kemudian digayung bersambut oleh Apa Yang sekarang menjadi kepala desa tadi Sehingga bisa dikembangkan Nah sekarang Nanti silahkan di cek di Youtube Bagaimana potensi desa Ponggok ini sekarang Luar biasa cukup berkembang Jadi dengan pengalaman-pengalaman itulah Harapannya Mahasiswa yang sering membaca Sering mendengar informasi kan gitu ya Itu bisa berbagi Walaupun dia tidak melakukan itu Tapi kan dia sudah bisa Memberikan informasi-informasi ya Bahwa desa lain aja bisa seperti ini Desa yang nantinya mereka menjadikan KKN Itu juga bisa berkembang seperti itu Gira-gira sih itu ya Dasarnya ya Oke Pak Nah Kalau inventarisasi Berarti kita Menggali informasi kan Pak Dari desa itu Nah Apa saja yang harus diinventarisasi sebenarnya Nah Ya betul Saya kira ini menjadi hal yang penting ya Kalau mau menginventarisasi itu Seperti apa Tapi memang Ada dua hal yang perlu Dipahami ya Yang pertama Mahasiswa bisa Karena kan KKN itu kan terbatas waktunya Tidak lama ya Pertama Kita bisa Melihat langsung ya Tapi ini Melihat langsung ini juga perlu waktu ya Bisa memberikan kesimpulan Apa potensinya Yang kedua Juga bisa sharing ya Bertanya Dengan petani Dengan masyarakat lah Baik dari Aparatnya Bisa dari petani Langsung Atau masyarakatnya langsung gitu ya Seperti apa potensi-potensi Kalau tadi Heisti juga menyebutkan Kampungnya seperti itu kan Berarti sudah punya Pengalaman Sudah punya Informasi kan Bahwa disana itu Dominansinya apa Nah sekarang apa Yang bisa dilakukan oleh mahasiswa Ya kan gitu ya Nah apa yang perlu diinventaris oleh mahasiswa Ya yang paling penting Dengan waktu yang ada tadi Terbatas tadi Jelas yang paling kita tahu adalah Coba lihat Apa namanya Yang Biasanya ada tiga prinsip ya Ekologinya Atau Ya terkait dengan ini Sumber daerahannya Ya tanahnya Bagaimana sebagainya Yang kemudian dilihat Dari sisi ekonominya Dan yang ketiga dari sosialnya Ya sosial Masyarakatnya seperti apa Nah Kalau tadi Saya sampaikan Kalau tiga hal ini Kira-kira sudah tahu ya Sudah Coba diinventarisis Diinventarisir Apa saja Misalnya Kalau ekonomi Misalnya apa ekonominya Ya kita lihat Pendapatan masyarakat Dominansinya apa Misalnya tadi Perkebunan Misalnya ya Perkebunan Perkebunan itu Apakah Dia Banyak Apa namanya Masyarakat itu Sebagai Penggarap saja Atau memang dia punya Kebunnya Itu kan berbeda ya Pendekatannya kan berbeda Ya kan gitu ya Ekonomi pendapatannya Full mereka Dari perkebunan Atau sebenarnya Mereka pagi Ke kebun Sore ke Atau siang Atau sorenya Bisa ke Mana gitu ya Atau full mereka Di kebun gitu ya Nah itu menjadi Hal yang penting Kemudian sosialnya Soalnya masyarakatnya Ya nanti Bisa Masyarakat Kebiasaan-kebiasaannya Seperti apa Mendukung Potensi desa Tadi misalnya Apakah Itu salah satunya Full mereka Bekerja di Salah satu sektor saja Atau Ada kombinasi Kalau ekologinya Jelas ya Kita lihat saja Di lingkungan sana Apa yang banyak tumbuh Ya kan gitu ya Kalau yang paling gampangnya Kan gitu ya Apa yang banyak berkembang Di sana Karena kan Ekologi Mungkin kalau kita Lakukan Analisis Terlalu lama Dan waktunya juga Membutuhkan Waktu yang panjang Biaya yang besar Kita mungkin Pendekatan yang paling Mudah Yang tumbuh di sana Apa gitu ya Melihat secara langsung Betul 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 Jadi salah satunya Kira-kira gitu Dan perlu diingat juga Selain potensi tiga tadi Ya Ekologi Sosial Ekonomi tadi Kita harus juga melihat Apa namanya ya Kebijakan pemerintahnya Apa Desa misalnya gitu ya Pemerintah desa Punya konsen ke sana Nggak kira-kira gitu ya Misalnya tadi perkebunan Ada nggak Program-program desa Yang mengarah ke sana Ada yang sinergika Nggak kira-kira Yang bisa dikembangkan Atau Mahasiswa bisa bantu Gitu ya Nah Misalnya seperti itu Ya tentunya Kalau kebijakan ini Ya kita harus banyak sharing Dengan kepala desa kan Kira-kira Kami Ketika kami melihat Kalau kami punya program Seperti ini Bagaimana Apakah sudah Sudah ada Misalnya gitu ya Atau sudah ada Direncanakan Misalnya Oh udah deh Misalnya sudah pernah ada Program seperti ini Nah disinergikan saja Misalnya gitu ya Dengan pendekatan kalian Dengan sudut pandang Dari mahasiswa gitu ya Nah itu harapannya Sudah bisa Lebih baik lagi Program yang sudah ada Misalnya Nah salah satunya Seperti itu Ya Oke Pak Berarti Inventarisasi itu Harus kita juga Ngelihat Kita juga membaca Kita harus juga Membawar sih Intinya Sama Masyarakat Gak masyarakat Aji sih Lebih Pemerintahnya juga Betul Oke selanjutnya nih Pak Apa aja sih Yang bisa dilakukan Mahasiswa KKNT gitu Pak Ya Selama Melangsungkan Kegiatannya itu Ya ini Jadi poin penting ya Yang perlu Dilakukan mahasiswa tadi Harapannya ketika Mereka sudah Melihat langsung Tadi kan Sudah berdiskusi Dengan Masyarakat sendiri Aparat desanya Tokoh-tokohnya Sehingga bisa Membuat Atau ya Program yang Sekiranya Bisa Yang sudah ada Mengkombinasikan dengan Program-program yang sudah Ada di Desa sana ya Dengan mendukung Program-program yang ada Atau bisa membuat Yang lebih kreatif lagi Inovatif lagi Nah ini yang Ini tantangan mahasiswa Jadi Jangan sampai misalnya Membuat program tadi di awal Saya sebutkan Ya sudah tahu potensinya Tetapi Karena tidak Mengetahui secara Umum Secara general Membuat programnya asal Sehingga Keikut sertaannya juga Gak banyak Karena mereka gak suka Misalnya Gak pendapat dengan program Yang diusulkan mahasiswa Gitu kan Nah jadinya Ya ide kreatif Inovatif Ya Kan kita tahu ya Di Salah satu Tujuan dari KKNT Ini kan program yang kalian Lakukan itu bisa berkelanjutan Ya gak Ketika kalian pulang Ketika kalian selesai Programnya tetap jalan Betul gak ya Nah jadi Jangan sampai kalian selesai Programnya selesai Gitu kan Ya padahal itu Sangat penting Sangat penting Perlu dilanjutkan Kan gitu ya Nah ini Program yang kreatif Inovatif Seperti apa Kreatif inovatif Misalnya kalau Ya salah satunya ya Ada permasalahan Sampah Misalnya gitu ya Ada bank sampah Tapi itu kan Mungkin sudah banyak ya Atau apa yang Kira-kiranya menarik lagi Misalnya Mengolah sampah itu Misalnya Ya salah satunya Mungkin seperti itu Ya mungkin bank sampah Bagi desa-desa perkotaan Sudah wajar Sudah sering Tapi di desa mungkin Itu belum banyak Gitu bisa dikembangkan lagi Atau apapun itu Yang terkait dengan Pertanian ya Terkait dengan Bidang-bidang Apa namanya Kreatif yang UMKM Dan sebagainya Karena kan mungkin Disini masih banyak ya Dari berbagai Jurusan Jurusan kan ya Sekarang Berbeda dengan KKN kita Tahun yang lama ya Hanya satu bidang Atau beberapa bidang saja Tapi sekarang sudah Multi Multi bidang Jadi Tentunya harapannya Saling mendukung Satunya Membah Apa namanya Melihat Mengurus Onfarmnya Ada yang Offfarmnya Gitu kan Paling terkait Jadi mereka sudah Membuat Meng-create program Selain kreatif Inovatif Juga nanti bisa Perkelanjutan Gira-gira seperti itu Nah saya kira itu sih Masa Sopakaan Ini challenge-nya ya Saya kira kalau Masa Sopakaan sekarang ya Saya kan juga Sudah pernah KKN Jadi Kayak merasa gitu Pentingnya kreativitas Tapi kita juga harus tahu Kondisi desanya Seperti apa Gitu Mungkin itu sih Pak Kalau dari kita Mungkin ada Yang tambahan lain nih Pak Membuat mahasiswa yang kan Ikut sepanik Di KKNT 2021 Ya Ini sering saya sampaikan juga Dan mungkin juga sering Disampaikan di Pembuangan Pengelan di PB ya Salah satu indikator Keberhasilan Sebuah KKNT itu Adalah dari Bagaimana Masyarakat itu Masyarakat itu Melepas kita Ketika Sudah selesai KKNT Betul nggak Iya Kerasa itu Kalau Kita berhasil Membuat program yang baik Kreatif Inovatif Bermanfaat Berkelanjutan Biasanya Itu ya Masyarakat itu akan Sangat apa ya Sangat kehilangan Kehilangan ya Betul ya Kerasa ya Sebetulnya Kita mau online KKNT offline Pak Kami mampat Nah ini Karena Online mungkin sedikit Ini ya Sedikit hilang ya Sebagian agak berkurang ya Tapi memang Kalau yang offline Itu sangat dirasakan ya Dan bahkan Bisa sampai menangis Bisa sampai Karena udah merasa Ini anaknya Keluarganya Betul Jadi ini Itu Salah satu indikator Dan Salah satunya Itu Tadi Bisa memahami Dengan baik Kebutuhan Masyarakat Dengan cara Bagaimana Mengincentralisir Potensi-potensi Yang ada Dan Mencoba untuk Memberikan Yang terbaik Kepada masyarakat Dalam bentuk program Saya kira sih itu ya Yang bisa saya sampaikan Baik nih Nah Teman-teman Kalau yang buat Buat yang masih bingung nih Jangan lupa Ditonton lagi Tentang Pemetaan Eh pemetaan Iya ya Pak Pemetaan Pemetaan Inventarisasi Karena Inventarisasi Itu penting Untuk desa Tempat kalian KKN Sebagai Aset mereka Untuk Mengembangkan Desanya Yang lebih Menjadi lebih baik Terima kasih Terima kasih Bapak Sudah datang kesini Sudah berbagi ilmu Buat kita Nah Semoga nih Pak Yang Bapak sampaikan Juga bermanfaat Buat teman-teman semua Baiklah Kita udah di Punggung acara Nah Terima kasih Pada teman-teman Yang sudah menonton Dan jangan lupa Buat subscribe Serta like video ini Kalau bisa di-share ya Biar ilmunya Bukan buat kita aja Oke Mohon maaf Apabila ada kesalahan Selama berlangsungnya podcast Sampai ketemu Di podcast selanjutnya Dan jangan lupa Tetap perhatikan Protokol kesehatan Ilmu tanah kuat Pertanian hebat Lingkungan bersahabat Indonesia bermartabat Pak Boleh jargon gak Pak? Gimana Jargon ilmu tanah aja Pak Oh gimana Viva Soil ya? Iya Bapak deh jarang nih Denger Pak Suterdi jargon Oh Pertaniannya dari Bu Indri ya Iya Gimana Viva Soil kita ya? Iya Viva Soil aja Pak Viva Soil Viva Soil Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh